Ini, mohon maaf ini, kalau enggak ada Pak Prabowo, enggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, milihesteristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Aksi demonstrasi yang diadakan oleh para mahasiswa dan berbagai kalangan masyarakat rupanya menjadi perhatian serius bagi Prabowo Subianto. Pasalnya, insiden aksi demonstrasi berskala nasional ini hingga membuat sang ketua umum Gerindra marah besar. Melalui laman kompas.com dikabarkan sebelumnya bahwa sejak Rabu 21 Agustus 2000, 24 ratusan ribu para demonstran yang terdiri dari barisan aliansi mahasiswa dan unsur masyarakat lainnya mulai melakukan aksi demonstrasi dalam rangka mengawal putusan MK. Adapun aksi demonstrasi tersebut bertujuan untuk menggagalkan tindakan DPR RI yang berupaya menganulir putusan MK dengan cara merevisi UU Pilkada. Dikarenakan tak kunjung ada penjelasan dari DPR RI mengenai persoalan ini, akhirnya para demonstran pun mulai kesal dan nekat bertindak anarkis. Sebagai seseorang yang memiliki jiwa patriotik dan nasionalis yang tinggi. Prabowo Subianto pun langsung merespon situasi ini dengan melancarkan aksi manuver politiknya untuk mengagalkan tindakan DPR RI yang berupaya menyiasati putusan MK. Adapun manuver politik yang dilakukan oleh Prabowo untuk menggagalkan revisi UU Pilkada yaitu dengan cara memerintahkan seluruh kadernya agar tidak menghadiri pembahasan revisi UU Pilkada. Tidak hanya itu Prabowo juga memberi perintah kepada para kadernya termasuk Habibu Rokman dan Sufidah Chow Ahmad untuk menemui para demonstran dengan tujuan untuk memberikan kejelasan. Benar saja saat itu Habibu Rokman menemui para demonstran sembari menjelaskan bahwa DPR RI tidak akan merevisi UU Pilkada meskipun saat itu Habibu Rokman sempat dilempari botol oleh para demonstran. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur!